Intro Saya pernah ketemu yang seperti saya sampaikan beberapa waktu lalu Saya pernah ketemu di majelis saya setelah selesai pengajian Lampu sudah saya padamkan Kemudian saya bersih-bersih Ini beberapa tahun silam ya Ada satu orang tiba-tiba masuk gitu Cari mana Ustadz Novel, mana Ustadz Novel, Habib Novel mana Kemudian saya lihat siapa orang ini Ternyata dia lagi mabuk Ya lagi mabuk Terus saya bilang Saya Ustadz Novel, saya Habib Novel Di peluk saya Begitu peluk itu Masya Allah Ada aroma yang sangat khas ya Aroma minuman keras Kemudian nangis Ingat loh ini cowok ya Cowok bukan cewek Cowok makanya pelukannya saya terima Ini cowok Teman-teman jangan serius-serius Tegang semua nih wajahnya Ya emang foto masa gak tegang Ini kan banyak pasang foto Coba senyum dulu Subhanallah Di peluk saya Pelukan hangat Emang orang lagi habis minum komer ya Hangat badannya nih Hangat Aromanya mak breng Ustadz nangis dia Saya ini Malas hidup Ustadz Saya gak sanggup hidup lagi Saya gak sanggup hidup Saya takut hidup Saya takut hidup Tapi saya juga takut mati Wah ini solusinya apa ini hidup Takut mati tak Takut Terus saya naseatin Jangan takut hidup Minta tolong sama Allah Allah maha menolong Allah maha pengasih Allah maha penyayang Kalau kita ini tobat Minta ampun Ya Allah ampuni Ya Allah akan menghapuskan semua dosa Saya kira itu Karena dia banyak dosa itu Kemudian dia Takut mati gitu ya Tapi ternyata itu Bukan itu Orang ini kemudian berkata kepada saya Habib Saya ini takut hidup itu karena satu hal Habib Kenapa? Saya nanya kenapa takut hidup Saya takut hidup Nambah dosa lagi Habib Karena saya ini masih suka minum khomer Suka maksiat Jadi kalau saya hidup itu Saya nambah dosa Habib Saya takut sama Allah Hidup kok nambah dosa terus ini Takut saya sama Allah Dan saya kalau mati itu Saya takut karena saya sadar Dengan nambah dosa terus ya Nanti saya di akhirat Di hajar malaikat saya Disiksa nanti di akhirat Jadi saya ini hidup takut nambah dosa Mati takut disiksa Ustaz Akhirnya saya yang dengar Saya yang nangis itu Saya peluk saya nangis Sambil saya tepuk-puk gitu ya Terima kasih nasihatnya Sebetulnya tadi yang datang pengajian Mungkin semuanya mabuk Cuma kamu yang gak mabuk Kamu yang sadar Karena sekian banyak orang nih tadi Termasuk saya Setiap hari nambah dosa Mungkin belum punya rasa takut Tapi kalau kamu nih Bisa punya takut sama Allah Ta'ala Dengan nambah dosa Takut nambah dosa lagi Takut nambah dosa lagi Berarti hatimu itu hidup betul Alhamdulillah syukuri Kamu udah punya hati yang hidup Tinggal mulutmu Fisikmu Ini yang masih Kena nafsu ya Mudah-mudahan nanti bisa Bisa diberi Allah kekuatan Untuk meninggalkan Yang sedang kamu lakukan Dan saya juga diberi Kekuatan meninggalkan Keburukan yang saya lakukan Terus saya bilang Mau kemana sekarang Mau pulang katanya Sama siapa Sama temen Temennya dimana itu Sambil nunjuk ke jalan Ternyata di jalan Ada pria lagi Tepar gitu ya Tepar di tengah jalan Ternyata mabuknya Lebih berat Setelah itu Dibangunkan temennya Dua-dua boncangan Dalam keadaan mabuk Ini yang menarik Saya dapat ilmu Dari pemabuk Justru pemabuk ini Yang sadar Sementara kita-kita Yang gak mabuk Ini yang gak sadar Kenapa pemabuk Tadi bisa sadar Karena dia tahu Tujuannya akhirat Jadi tujuannya akhirat Tujuannya akhirat Tujuannya jannah Tujuannya Allah Bahkan dia lebih mulia Tujuannya Allah Saya tambah dosa Saya takut sama Allah Saya takut sama Allah Nambah dosa ini Saya takut sama Allah Tapi saya gak bisa Meninggalkan dosa Saya kena dosa terus Saya semakin takut sama Allah Nah kita ini sholat Gak takut sama Allah Bikir Gak takut sama Allah Karena tujuan kita Belum mantap Belum jelas kelihatan Di tubuh kita ini Arahnya kemana Ya tujuannya kemana Nah kalau kita sudah Sudah yakin Sudah sadar Tujuannya akhirat Maka setiap hari Kita mulai mengarahkan Diri kita ke akhirat Semua Matanya diajak Baca Al-Quran Telinganya diajak Dengar kalimat-kalimat Yang bagus Mulutnya tidak Mau ngucapkan yang gak baik Jadi awal dengan Meninggalkan hal-hal Yang buruk di mulutnya Gak mau gunjing orang Gak mau nyelah orang Gak mau Membuka aib orang Ya Kemudian mulai mulutnya Diajak baca zikir Mulutnya diajak Baca Al-Quran Tangannya diajak Untuk nolong orang Tangannya diajak Untuk memberi Ya berderma Tangannya diajak Untuk Kalau di medsos Ya di medsos tangannya Ngetek yang bagus-bagus Ya Gak komentar negatif Gak hina-hina orang Gak jadi netizen yang buruk Kita jadi netizen yang baik Ya Karena buat netizen itu Kita ini sebagai netizen Itu ada pesan Nabi SAW Siapa yang beriman kepada Allah Dan dari akhir Dia hendaknya berkata Yang baik Kalau tidak Diam saja Jadi kalau bisa komentar Bagus Yang gak melanggar syariat Komentari Tapi kalau komentarnya buruk Gak usah komentar kita Ya gak usah Komentarin orang dengan gebu Hal-hal yang negatif Nah kemudian Selain tangannya Diajak kebajikan kakinya Diajak silaturahim Ya ke rumahnya paman Ke rumahnya bibi Ini namanya udah betul Niatnya ke akhirat Kakinya ini diajak Ke tempat majelis ilmu Majelisnya orang-orang Yang lagi tadarus Al-Quran Majelisnya orang lagi bahas Kitab-kitabnya orang soleh Majelisnya orang membicarakan Halal dan haram Mana yang halal Mana yang haram Diajak ini kakinya Perutnya Diajak untuk makan yang halal-halal Jadi kalau ke restoran Nanya dulu ini halal Bukan cari yang enak Bukan cari yang lagi viral Yang lagi happening Enggak Enggak cari yang lagi happening Lagi happening Cek dulu Ini happeningnya Happening di jannah Apa di nar Happening di surga Apa happening di neraka Kita cek Halal gak itu Kalau gak halal Yaudah Bye-bye Ya walaupun kamu enak Menggiurkan haram Tapi kamu gak jelas ini Subhad Datinggalkan Kenapa Tujuan saya Jannah Ini perut saya Kalau kemasukan yang haram Nanti akhirnya jadi darah Darahnya akan Ngajak kepada yang haram Jadi semua Fasilitas yang Allah berikan Di tubuh kita ini Kita pelan-pelan Kita ajak ke Kesurganya Allah Ta'ala Hati Hati dibuat Gak benci sama siapapun Apalagi ini di bulan Syahban Dan kita mau masuk Ramadhan Orang yang di bulan Ramadhan Masih ada kebencian Pada muslim yang lain Tidak akan diterima puasanya Dan tidak akan dapatkan Ampunannya Allah Yang ampunan Allah itu Betul-betul diobral Di bulan suci Ramadhan Dia gak akan dapat Ampunan itu Kalau hatinya ada Kepencian kepada muslim yang lain Kebencian pada muslim Biasa aja gak boleh Apalagi pada muslim-muslim Yang punya hubungan kekerabatan Apalagi pada Orang tua Apalagi kepada guru-guru Guru-guru kita Yang mengajarkan kebaikan Kalau ada kebencian Pada muslim yang lain Tidak akan diterima Ibadahnya selama bulan suci Ramadhan Tidak akan dapat Ampunan dari Allah Allah gak butuhkan Ibadah kita Allah gak butuh Jadi kita disuruh ibadah Tapi dengan hati yang bersih Hati gak benci siapapun Kan enak sebetulnya Orang yang punya benci Sama orang lain Itu kan gak enak loh Gak enak loh Ya Ingat namanya Hatinya gak enak Lihat potet Ini Allah Gitu ya Masuk satu Mal Begitu Mau duduk di Tempat makan Loh kok ada dia Uh gak enak Pindah tempat makan yang lain Terpaksa makan yang gak enak Padahal ada tempat makan Yang kita sukai Gara-gara ada satu orang Kita lari itu Meninggalkan tempat tersebut Gara-gara hati ada benci Gak suka sama orang Rugi kita Ya belum lagi Kalau sampai mangkol Sampai pekel Sampai dongkol Akhirnya merusak jantung Kemudian kena serangan jantung Terus meningkat penyakit yang lain Naudzubillah Min Min zalik Karena apa? Ada rasa benci dalam hati Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Miftahibah Birrahmatillah A'adadama fi almillah Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma j'al fi ta'atika Farahi wa sururi Wa fi maradatika jami'a umuri Allahumma ya'alim bihalati Wa muttale'ala sarairi wa niyati Ikudhi jami'a hajati Wa ghafir dunubi wa sahi'ati Wa tajawaz an khuti'ati wa zallati Wa taqabbal jami'a hasanati Wa samihni fi ma maza wa ma ya'ati Wa aktubni fi diwani sadati Wa slukbi sabila najati Fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak Raghibun fi rizak Mustaslimun liqadak Faktubni min awliyak Wa slukbi sabila hudak Wa al-hikni bi aswiak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin